Bagaimana caranya kita menang di benak konsumen? Kenapa perlu menang di benak konsumen? Setelah tutup tahun 2003, saya membaca sebuah buku judulnya Positioning Battle for Your Mind. Sekarangnya Jack Troth. Buku itu adalah tentang psikologi pikiran manusia. Bagaimana caranya kita menang di benak konsumen? Kenapa perlu menang di benak konsumen? Dan karena peperangan marketing, peperangan tentang brand, itu bukan peperangan yang ada di distribution channel. Bukan peperangan yang ada di rak minimarket. Tapi peperangannya ada di pikiran. Contoh misalnya begini. Pada saat kita haus di tengah jalan misalnya. Dan kita ingin minum. Misalnya tidak dalam situasi Ramadan ya teman-teman ya. Coba kalian bayangkan ketika tidak Ramadan, sedang ada di jalan, kemudian haus. Ada kepikiran. Ingin membeli sesuatu minuman. Apapun itu minumannya. Dan di pikiran teman-teman sudah ada nama brandnya. Saya ingin aqua, saya ingin teh botol sastro, saya ingin teh pucuk harum, atau buah vita. Kemudian masuk ke Indomaret. Itu tinggal mengeksekusi apa yang sudah ada di pikiran. Itu tadi yang disebut dengan Jack Troth adalah peperangannya bukan di rak minimarket. Peperangannya ada di pikiran konsumen. Terima kasih. 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 Terima kasih.